Ya kita menyikapi tentang miras, tidak ada hujungnya, tapi kami sadar konsekusi sebuah tambang itu tidak akan lepas dari tiga hal, perempuan miras judi, itu tidak akan hilang. Tapi bagaimanapun kita mencoba minimalisir, berikan tempat, tempat satu, tempat tertentu, sekarang berharap pemerintah atau teman-teman kepolisian menindaki orang-orang yang jual di lorong, ya di lorong terlalu banyak, terlalu banyak kepentingan kiri dan kanan, berikan tempat-tempat yang betul-betul jual miras, bukan tempat rumah penduduk, ya kita berharap semua mata dari RT, semua bergerak, mari bergerak, mari kita perangi. Yang diberikan tempat izin, yang betul-betul diberikan satu hal, milo, milo ini kita berat untuk melawannya, ya berat melawannya kenapa? Karena semua kepentingan, kembali lagi Papua ini tidak lepas, tapi bagaimana kita mendidikan dari awal, rumah tangga kiri dan kanan. Terima kasih.